Halo semuanya, selamat datang di channel Nextrend. Di video kali ini, gue mau kasih tutorial nih, salah satu fitur terbaru yang hadir di OPPO Reno5F dan OPPO A74 5G, yaitu fitur penambah RAM. Jadi nih, HP yang RAM-nya udah 8GB, itu bisa kalian tambah sampai 5GB, jadi total itu 13GB. Gede banget kan? Nah, caranya juga cukup gampang. Bersama gue bagus, ini adalah cara penambah RAM di OPPO Reno5F. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya juga ya, supaya nanti kita bisa kasih informasi yang lebih banyak buat kamu. Terima kasih atas dukungannya. Lanjut. Oke, jadi menurut update terakhir, yang dapat fitur penambah RAM ini, itu ada OPPO A74 5G dan OPPO Reno5F. Dan satu lagi yang udah dapat itu OPPO A74 biasa, yang udah gue pernah buatin video tutorial dan artikelnya juga di next run. Nah, kali ini yang akan gue kasih tunjukkan kalian adalah cara di OPPO Reno5F. Kenapa? Karena A74 5G gue udah nggak megang. Jadi ya, gue kasih yang di sini aja. Tapi caranya sama kok. Dan sebenarnya caranya juga sama kayak OPPO A74 yang kemarin. Pertama-tama, pastikan dulu bahwa OS yang kalian pakai itu sudah terupdate. OS ini color OS saya maksudnya, atau Android, versi Android yang sudah paling baru. Caranya bagaimana? Tinggal masuk ke setting atau pengaturan, lalu ke pembaruan perangkat lunak, posisinya di bawah-bawah. Nah, kalau perangkat kalian belum terupdate, itu biasanya ada peringatan, keperingatan, notifikasi. Dia ada bulutan warna merahnya gitu, di bagian awalnya tadi di sini. Kalau udah ter... Terus tadi ada tulisan update, kalian tinggal pilih update, nanti dia akan download, terus akan merestart. Nah, kebetulan punya gue sudah terupdate. Ini adalah ColorOS 11.1, Android 11, versi sudah terbaru, 2021.05.27, cph.2285-11-a.22. Nah, itu pastikan kalian punya versi yang sama untuk mendapatkan fitur penambah RAM ini. Nah, kalau sudah, kalian tinggal buka ke tentang ponsel yang bagian paling bawah, nah, lalu ada bagian RAM nih, dipencet aja dua kali, eh, sekali juga bisa. Nah, lalu aktifin deh, kalian klik, pilih toggle yang warna hijau ini. Kalau misalkan dia tidak ada warna, berarti fiturnya tidak aktif. Kalau kalian pilih, akan aktif. Di sini kalian terus geser, mau tambah RAM-nya sebanyak apa, 2GB, 3GB, 5GB. Nah, fitur ini, dia memanfaatkan memori penyimpanan ya, buat dijadikan sebagai RAM. Sebagai catatan bahwa karena ya ini pakai memori penyimpanan atau ROM, maka kecepatannya akan berbeda. Dia tidak secepat yang ROM aslinya. Tapi ya, ini cukup lumayan lah. Ini ibarat kayak jalan gitu ya. Terus, karena ini jalannya mungkin udah terlalu penuh, disediakan lagi jalan di sampingnya. Mungkin kalau yang jalan aslinya ada aspal, yang satu lagi ini kayak gravel atau jalan tanah gitu lah. Tapi sedihannya ada jalur tambahan, supaya laluin tasnya yang ditampung bisa lebih banyak. Kira-kira kayak gitulah fitur penambah RAM ini. Nah, nanti untuk meng-apply, kalian akan balik dan kalian harus restart dulu HP-nya. Ini kan gue masih tadi settingan plus 3GB ya, sekarang gue akan restart. Gue nggak tahu ini akan kelihatan apa nggak, tapi gue screenshot. Ya, oke. Sudah. Berhenti record-nya, terus gue restart. Hidup kan ulang. Tadi kan 3GB ya, setelah di-restart harusnya jadi 5GB. Nah, sudah gue restart dan sekarang udah berubah, jadi RAM-nya sekarang nambah 5GB. Ini pasti nggak akan kelihatan sih, karena kecerahannya. Tapi gue akan screenshot aja. Ya, penampilan-penampilan jadi seperti ini kira-kira. Udah gitu aja, gampang banget. Sekian dari bagus. Jangan lupa untuk like dan share video ini. Tulis juga di kolom komentar pendapat kalian soal video ini. Follow semua sosial media Nextrend yang ada di deskripsi. Kunjungi juga situs nextrend.com untuk update berita teknologi terkini. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya juga buat yang belum. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video-video Nextrend berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton.